Korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten bertambah 3 orang, sehingga total menjadi 44 korban. Pada hari ini, 3 orang warga binaan kami yang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Tangerang meninggal dunia. Saat ini sedang proses persiapan rangkaian sampai nanti dimakamkan. Dapat kami sampaikan bahwa mulai dari segala hal yang terkait dengan persiapan sampai dengan pelaksanaan pemakaman, akan kami difasilitasi oleh pemerintah. Ketiga korban meninggal pagi tadi di RSUD Kabupaten Tangerang karena menderita luka bakar di atas 90 persen. Mereka juga mengalami kerusakan multi organ akibat terjebak diesel saat kebakaran hebat melanda. Awal pertama kali saya masuk semuanya sadar, pasiennya sadar, cuman memang pasiennya sesak berat karena mengalami kondisi trauma inhalasi. Akhirnya kami ambil tindakan untuk melakukan pemasangan ventilator, kemudian pasiennya kami tidurin secara total, sampai akhirnya jatuh ke arah kondisi shock, obat-obatan semuanya sudah maksimal semua, tapi respon dari pasiennya memang minimal sekali. Sementara itu sejumlah korban lain yang masih dirawat intensif, pihak Rumah Sakit menyebut peluang hidup mereka kecil. Selain menderita luka bakar, para korban juga mengalami shock dan trauma. Pihak keluarga tidak diizinkan menjenguk guna mencegah penularan COVID-19. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Anius Room, ruang memperbaiki informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Polisi juga mengambil sejumlah sampel kabel untuk diperiksa di Puslab for Polri. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan 44 orang di lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Saat proses olah tempat kejadian perkara, polisi membawa sejumlah barang bukti berupa kabel listrik serta instalasinya dari titik api pertama kali muncul. Selain itu, polisi juga membawa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan. Di antaranya, petugas piket, narapidana yang tinggal di sekitar blok yang terbakar, serta penghuni blok C2 yang selamat. Namun, dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api bersumber dari satu titik saja. Jadi tidak, dan kemudian atap terjadi di atas, titik api terjadi di atas, di balik pelafon. Pelafonnya terdiri, terbuat dari bahan triplek yang mudah terbakar. Polisi akan melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang dibawa. Pihaknya juga bekerja sama dengan Polres Tangerang apabila ada unsur pidana. Bagaimana situasi terkini di lapas kelas 1 Tangerang, Banten? Sudah ada rekan kami, Yosefina Damaris di sana. Yosefina, apakah sampai saat ini polisi masih berjaga untuk menjaga kondusivitas di lapas? Ya, desa kami melaporkan di area luar, lapas kelas 1 Tangerang, karena media sendiri sudah terbatas untuk melakukan pelikutan, tidak bisa lagi dilakukan di dalam. Alasannya karena sterilisasi, sehingga yang kami pantau memang pihak polisi menjaga secara ketat area ini. Berkaitan dengan penyelidikan, penyelidikan, penjubah, peristiwa kebakaran kemarin ini masih terus dilakukan oleh polisi. Olah TKP bertorinasi dengan tim Inavis dan juga Puswakor Polri kemarin sudah menggelar olah TKP dan hasil sementara memang disebutkan bahwa dugaannya karena hubungan penek arus listrik. Kemudian ditemukan juga bahwa sumber api ini berasal dari satu titik dan menyebar luas ke berbagai sisi. Terkait dengan pemeriksaan sejumlah saksi, sudah ada 22 orang yang dimintai keterangan. Kemarin ada 13 dari petugas jaga dan juga 7 dari warga binaan. Dan hari ini pagi tadi informasinya ada pemeriksaan dari komandan jaga dan juga petugas jaga. Keterangan ini diperlukan karena untuk mengetahui apakah ada tindak pidana di dalamnya. Unsur kelalaian yang dikaitkan dengan pasal 359 KUHP atau unsur kesengajaan dikaitkan dengan pasal 187 dan pasal 188 KUHP. Sementara itu Anissa berkaitan dengan kondisi Lapa saat ini. Memang dari yang kami pantau mulai hari ini tim Lapa sudah menyediakan posko pendampingan psikologis bagi para korban yang selamat dari peristiwa kebakaran kemarin. Krisis center juga masih didirikan untuk mengakombinasi pihak warga binaan yang menjadi korban. Dan klinik Lapa sendiri informasinya juga masih merawat 5 orang korban ataupun warga binaan yang mengalami luka bakarikan Anissa. Baik Yosefina, sejauh ini masih ada berapa warga binaan yang dirawat di klinik Lapa kelas 1 Tangerang? Ya Anissa informasi yang kami dapat siang tadi masih ada 5 orang warga binaan yang dirawat di klinik Lapa yang berada di dalam. Informasinya ke 5 orang atau ke 5 warga binaan ini memang mengalami luka bakar ringan. Dan nantinya memang setelah kondisi sudah membaik akan kembali dimasuk ke dalam pertahanan. Tapi bukan di blok C2 yang merupakan TKP ataupun tempat terjadinya kebakaran kemarin. Jadi dipindahkan sel tapi bukan di blok C2 Anissa. Baik terima kasih Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali Yosefina. Pemirsa keluarga korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten terus berdatangan ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta. Hingga kini tim Disaster Victim Identification RS Polri berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban. Sejumlah anggota keluarga dari korban meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang mendatangi posko anti-mortem tim DVI Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Keluarga menyerahkan data anti-mortem korban berupa rekam medis gigi, DNA, serta identitas korban untuk membantu proses identifikasi jenazah. Salah satu keluarga mengaku sempat komunikasi dengan korban pada saat sebelum kejadian. Malam itu aja masih sempat ya, kenapa ibu? Kok ibu belum misirahat? Sempat video apa? Iya, dia ngomong kok ibu belum pulang, maka masih di warung. Berarti sayang banget sama bapak ibunya ya? Iya. Kebakaran di lapas Tangerang telah merenggut nyawa 44 orang narapidana. Hingga kini tim disastern victim identifikasi rumah sakit Polri berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban. Dan pemeriksa bagaimana proses perkembangan identifikasi jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang sudah adarkan kami Ririn Oktaviani di rumah sakit Polri. Ririn sore tadi dari Pusdokas Res Polri sudah melaporkan bahwa ada satu korban yang berhasil diidentifikasi. Sejauh ini apakah ada penambahan jumlah korban yang sudah berhasil diidentifikasi? Ya, Anissa benar bahwa tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah dari korban kebakaran lapas Tangerang. Ada pun satu jenazah tersebut atas nama Rudy Bin Ong Engkwe, yakni berusia 43 tahun berjenis kelamin laki-laki yang merupakan warga binaan yakni kasus narkoba. Saat ini jenazah masih berada di rumah sakit Polri Keramat Jati. Hal tersebut kami telah konfirmasi, yakni dengan berjenpol Asep Hendra selaku karungkit dari rumah sakit Polri Keramat Jati. Nantinya selanjutnya jenazah ini akan diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya nanti akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun saat ini proses tersebut masih berlangsung dan jenazah masih berada di rumah sakit Polri Keramat Jati. Sementara itu keluarga hingga saat ini juga terus berdatangan ke posko antem mortem setidaknya hingga data yang kami dapatkan terakhir ada 35 keluarga yang telah menyerahkan data-data antem mortem. Dari 35 keluarga tersebut, tim DVI telah mengantongi setidaknya 31 sampel DNA yang tentunya akan mempermudah nantinya proses identifikasi. Tim DVI masih menunggu keluarga lain untuk dapat segera menyerahkan data-data antem mortem. Dan dapat kami informasikan juga bahwa posko antem mortem ini akan ditutup pada pukul 9 malam dan esok hari akan dibuka kembali pada pukul 8 pagi. Anissa? Baik, Ririn, sejauh ini tadi Anda mengatakan bahwa 35 keluarga sudah serahkan data dan sudah ada 31 sampel DNA. Sebenarnya apa yang menjadi kesulitan tim DVI untuk mengidentifikasi jenazah korban? Dari proses identifikasi atau tim DVI sendiri menyatakan bahwa dari ke-41 jenazah yang diserahkan dari Lapas Tangerang ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati ini menyatakan bahwa memang jenazah mengalami luka yang cukup berat sehingga sulit untuk dikenali. Oleh karena itu proses identifikasi lebih jauh dilakukan yang ini menggunakan metode post mortem dan juga antem mortem. Ada pun data-data dari antem mortem yang primer dibutuhkan oleh tim DVI untuk guna mengidentifikasi para jenazah. Jenazah ini diantaranya adalah menyerahkan rekam medis, rekam gigi, dan juga sidik jari. Dapat kami informasikan bahwa untuk jenazah yang hari ini teridentifikasi untuk proses dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI sendiri yakni mengidentifikasi melalui sidik jari dan juga rekam medis. Pencocokan data ini juga dilakukan, berhasil dilakukan dari data-data yang kemudian dikumpulkan baik dari post mortem dan juga antem mortem. Setidaknya ada 12 titik kesamaan dari jempol kanan milik jenazah. Kemudian tim DVI melakukan rekonsiliasi dan menyatakan bahwa data-data tersebut identik dengan jenazah atas nama Rudy Bin Ong Eng Cui. Anissa? Baik, dari satu jenazah yang berasal diidentifikasi, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga, Ririn? Informasi terakhir yang kami telah konfirmasi kepada Karumkit RS Polri Keramajati yakni adalah Brigjen Pol Asep Hendra menyatakan bahwa jenazah saat ini masih berada di rumah sakit Polri Keramajati. Proses selanjutnya nantinya setelah jenazah ini teridentifikasi yakni akan diserahkan kepada lembaga permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM nanti selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ada pun beberapa tahapan yang kemudian masih akan dilalui yakni adalah pembuatan berita acara dan juga beberapa hal, surat-surat yang kemudian akan menjadi proses dari pemulasaran jenazah dari korban lapas Tangerang ini. Anissa? Baik, terima kasih. Ririn Oktaviani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Keramajati, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ririn. Pemirsa jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Hadianto, dimakamkan di TPU Semper Celincing, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jenazah.